Dinas Usaha Mikro Kooperasi dan Perdagangan Kota Pontianak menjamin ketersediaan sembako dan gas LPG di Kota Pontianak. Meski terjadi kenaikan beberapa komoditas, namun stok masih tersedia. Hal tersebut tidak terlepas dari rantai distribusi yang lancar karena menggunakan sistem online. Minggu kedua bulan Februari, stok sembako dan LPG di Kota Pontianak masih dalam kondisi normal. Namun beberapa produk yang didatangkan dari luar Kalimantan Barat seperti bawang putih, saat ini harganya alami kenaikan. Akibat penghentian sementara ekspor-impor dari Cina. Dengan penerapan sistem online, untuk memantau rantai distribusi menyebabkan stok sembako dan LPG di Kota Pontianak dapat dipantau dengan baik. Dengan adanya cuaca yang cukup ekstrim, kita memang selama ini ada sebagian besar itu produk-produk hasil pertanian yang didatangkan dari luar Kota Pontianak. Tapi alhamdulillah, karena kita sudah punya sistem secara online, bagaimana ketersediaan stok dari distributor sampai ke sub-distributor, sampai ke agen, sub-agen, sampai ke pengecer, itu kita sudah punya sistem manajemennya. Dan terpantau secara online, kemudian yang kedua, tersediaan stok dan lancarnya rantai distribusi dan terkenalinya harga. Ya, itu yang penting. Kita sudah melakukan pengawasan rutin, pengendalian rutin, baik bekerjasama dengan distributor besarnya Bulog, kemudian dengan Pertamina untuk LPG. Alhamdulillah sampai hari ini, sembako masih dalam kondisi stabil, walaupun ada sedikit naik seperti produk bahan putih, itu kena ada impas dari ekspor-impor. Untuk LPG sendiri, saat ini ketersediaannya masih mencukupi, terutama gas LPG 3 kg. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainews melaporkan.